Pendekar wanita baju putih jilid 2. Ayahnya memandang anaknya heran. Loh, Kamciu bukankah dalam segala hal pendapatmu sama dengan pendapatku? Coba katakan kalau kau berani, bukankah kau setuju sekali pada Nona Giyokcu Kamciu terpukul kalah dan tak berdaya? Pemuda itu kini tunduk dengan wajah kemerah-merahan. Ongkeng Ek hanya terbelalak heran saja melihat tayah anak yang ganjil dan berbeda dengan orang lain itu. Namun diam-diam ia merasa kagum dan suka melihat ketulusan dan kejujuran hati mereka, sedikitpun tidak dinodai kepalsuan dan kesopanan pura-pura yang hanya baik di luar tapi yang mungkin di dalamnya mengandung kekocoran yang menjijikan. Gan Imkiat lalu berpamit kepada tuan rumah dan mereka berdua tinggalkan gedung. Ongkeng Ek diantar oleh tuan rumah sampai di depan pintu. Ketika hendak berpisah Ongkeng Ek berkata, Gantwako sungguh menyesal kita tak berjodoh untuk menjadi besan. Ku harap kau suka mengunjungi pesta yang hendak kuadakan bulan depan hari kedua, kau hendak adakan pesta apakah? Saudara Ong aku hendak merayakan ulang tahun ku kelima puluh dan sekalian mengadakan pemilihan jodoh anakku, Gan Imkiat mengangguk-angguk maklum. Jadi kau hendak mengadakan sayang bara adu silatong keng Ek tersenyum dan mengulang undangannya. Gan Imkiat geleng-geleng kepalanya. Aku tak dapat mengikuti jejakmu, Saudara Ong. Entah mengapa tapi aku tetap tidak dapat merasa suka pada tukang pukul. Tapi misalnya aku tak dapat datang, tentu aku akan wakilkan kepada Kam Chiu. Kemudian ayah dan anak si Gan itu sekali lagi angkat tangan memberi selamat tinggal kepada cuan rumah mereka yang baik hati dan ramah. Ada pun Giyok Chiu semenjak dilamar oleh Gan Imkiat secara demikian luar biasa dan terang-terangan hingga ia menjadi sangat bingung, jengah dan malu, tak pernah menemui lagi kedua tamunya. Bahkan ketika mereka tinggalkan rumahnya, ia pun tidak pergi menjumpai mereka. Ia merasa sangat marah dan benci kepada Kam Chiu. Sungguh tak tahu diri, pikirnya. Orang lemah dan tidak mengerti silat sedikitpun macam dia itu mau melamarnya. Giyok Chiu kalau teringat akan hal ini lalu jebikan bibirnya. Kutubuku-kutubuku yang demikian lemah hingga tertiup angin besar saja mungkin tak kuat berdiri lempeng mau memperhistori dia. Ia harus akui bahwa sikap pemuda itu cukup sopan santun, lemah lembut dan tidak kurang ajar. Belum pernah pandang mata pemuda itu menatap dirinya seperti yang dilakukan oleh tiap laki-laki, tua dan muda, jika mereka ini bertemu dengannya. Wajah pemuda itu memang tidak sangat tampan, tapi cukup tampan, terutama sepasang matanya yang bersinar tajam. Sayang ia hanya seorang kutubuku demikian Giyok Chiu akhiri lamunannya dengan narik napas dalam-dalam. Tapi sebentar saja ia telah lupakan pemuda dan ayahnya yang ganjil itu. Ong Keng X sebar undangan dan pemberitahuan melalui kawan-kawan dari kalangan perselatan. Biarpun undangannya hanya khusus untuk merayakan hari ulang tahunnya, tapi dengan berita lisan ia tambahkan tentang maksudnya hendak memilih mantu. Bulan depan pada hari kedua, gedung Ong Keng X dihias indah. Bangku-bangku dan meja-meja diatur dalam taman karena Ong Wang Weh hendak mengadakan testa taman. Pada waktu itu musim bunga masih belum lewat hingga kebun bunga itu masih indah dan penuh dengan bunga mekar beraneka warna yang harum baunya. Di tengah-tengah taman empang ikan yang penuh bunga teratai didirikan sebuah panggung untuk men silat dan meja-meja diatur di sekeliling panggung itu. Tamu-tamu mulai datang dari segala penjuru hampir semua terdiri dari golongan tokoh perselatan tapi sebagian besar dari mereka-mereka datang dari utara karena nama Ong Keng X dengan julukannya Sian Kiambutek atau Pedang Dewa tanpa tandingan amat terkenal di bagian itu. Ong Keng X sebetulnya dulu adalah seorang panglima perang pada kerajaan Beng Tiau. Tapi ketika kerajaan itu dipukul jatuh ke dalam tangan bangsa Boan, ia lari ke dalam hutan dan menjadi kepala berandal terkenal di Bukit Hekhausan. Berkali-kali tentara Kaisar Boan mencoba untuk memukul hancur barisan berandal ini, tapi mereka tak berhasil, karena selain barisan itu gagah berani dan berada di bawah pimpinan seorang ahli peperangan, juga kedudukan Bukit itu baik sekali untuk tempat pertahanan. Akhirnya tentara Boan menjadi bosan sendiri dan selama kaum berandal itu tidak menganggu pemerintah, mereka didiamkan saja. Setelah memimpin barisan berandal untuk lima bulan lamanya dan menjagoi di daerah situ, Ong Keng X merasa bosan dan mengundurkan diri. Memang ia telah menjadi berandal dengan terpaksa, yaitu ketika ia dan keluarganya pergi mengungsi, telah dicegat dan diserang perampok yang dipimpin oleh seorang kepalanya bergelar Hek Ho Wong. Dalam pertempuran melawan Ong Keng X, kepala berandal ini tewas. Melihat kegagahan Sian Kiam Butek, para anggota berandal lalu mengangkatnya sebagai kepala. Ong Keng X terpaksa menerimanya karena ia pikir bahwa jalan satu-satunya untuk menyelamatkan diri dengan keluarganya dari kejaran bala tentara musuh Ialah bersembunyi di situ. Namun, istrinya yang tidak biasa tinggal di tengah hutan, menjadi sangat menderita dan jatuh sakit. Karena jauh dari obat dan ahli, penyakit ini membawanya ke lubang kebur. Bukan main sedih hati Ong Keng X hingga ia makin tidak kerasan tinggal di situ. Akhirnya ia angkat seorang yang paling gagah di antara mereka sebagai kepala yang menggantikan kedudukannya, sedangkan ia sendiri bersama gadisnya lalu tinggalkan tempat itu. Para berandal yang merasa hutang budi dan yang telah menerima banyak kebaikan dari Ong Keng X, segera mengumpulkan emas dan perak, dan berikan itu sebagai hadiah kepadanya. Demikianlah maka Ong Keng X tiba di kota Kam Leng sebagai hartawan. Ketika pesta dimulai, maka taman bunga itu telah penuh dengan para tamu. Taman itu dihias dengan kertas-kertas berwarna yang menambah edah keadaan. Meja-meja yang dipasang mengitari panggung dibagi tiga bagian. Bagian terkecil adalah untuk para tamu wanita, karena di antara tamu terdapat pula beberapa belas pendekar-pendekar wanita dari utara seperti Soh Kuan Lian, Han Lian Hwa, Sung Lian Eng dan lain-lain, juga terdapat beberapa orang pendekar wanita. Bagian kedua adalah untuk orang tua dan disinilah ditempatkan kursi-kursi kehormatan untuk para lociampu yang tersohor. Bagian ketiga yang terbesar adalah untuk golongan para muda. Hampir semua tokoh persilatan datang menghadiri pesta itu, karena mereka ini menaruh hormat kepada bekas panglima yang tidak mau menyerah kepada musuh dan yang terkenal gagah perkasa. Setelah hidangan disuguhkan dan keadaan menjadi gembira karena pengaruh harak, Ong Keng Ek dengan suara merendah menyatakan bahwa untuk mengembirakan para tamu yang terhormat, ia hendak suruh puterinya bermain pedang di atas panggung dengan harapan hendaknya setelah anaknya bersilat, lain-lain tamu juga suka memberi sumbangan berupa pertunjukan silat untuk mengembirakan suasana. Tentu saja pernyataan ini disambut dengan tepuk tangan gembira, terutama dari para muda, karena mereka tahu akan maksud tuan rumah. Tak lama kemudian keluarlah Giyo Acu dari dalam, berpakaian warna hijau dengan angkin merah yang ujungnya melambai di tiup angin, di pinggangnya tergantung pedang pusaka keluarganya Kim Hau Kiam. Pakainya serba ringkas sederhana, mukanya yang jelita tak berbekas pupur atau yanci, nampak kesederhanaannya itu tak mengurangi kecantikannya, bahkan kejelitaannya nampak asli dan segar. Dengan tindakan ringan, gadis itu jalan menuju ke panggung, kemudian dengan gesit bagaikan burung walet dia loncat ke atas panggung, disambut tepuk tangan sopan tapi cukup meriah. Melihat kecantikan gadis itu, di kalangan muda terbit hasrat untuk mencoba kepandayan Giyo Acu, siapa tahu kalau-kalau mereka akan kejatuhan bintang dan cukup beruntung untuk dapat berhasil menundukkan gadis jelita itu, menundukkan kemahiran silat dan menundukkan hatinya pula. Sedikitnya ada 20 pemuda yang telah gatal tangan hendak mencoba kepandayan Giyo Acu. Sebelum Giyo Acu mulai bersilat, Ong Kang E naik ke atas panggung dan sambil berdiri di sebelah putrinya, ia menjurah keempat penjuru. Cui sekalian yang terhormat, harap saja Cui suka memberi maaf sebelumnya atas kelancangan anakku. Sebenarnya bukanlah maksud kami untuk menyombongkan kebiasaan yang tak berapa banyak, tapi ialah karena anakku yang manja ini telah berjanji kepadaku bahwa pada hari ulang tahunku ini dia hendak menyumbangkan tenaga meramaikan pesta dengan bersilat pedang dan mengambil kesempatan ini untuk minta tambahan pelajaran dari Cui sekalian. Hanya saja memang adat anakku aneh, dia hanya melayani mei pedang dengan mereka yang tidak saja pandai pegang senjata tajam, tapi juga yang pandai pegang dan mainkan pit dan pandai membaca mendengar ulayan ini, kembali para muda bertepuk tangan, tapi di antara 20 orang anak muda yang gatal tangan tadi, kini hanya paling banyak 10 orang saja yang masih tetap hendak mencoba gadis itu karena mereka merasa cukup pengertian mereka dalam ilmu surat. Pada saat itu datanglah seorang tamu dari luar yang diantar oleh pelayan yang mewakili Ong Kang E menjaga di luar. Ong Kang E yang sudah selesai bicara, lalu menjura lagi dan cepat-cepat turun dari panggung untuk sambut tamu-tamunya, seorang muda berpakaian sastrawan dan yang mendatangi dengan sikap lemah lembut dan sopan. Ah, Gang Hianti, kau akhirnya datang juga. Mana ayahmu dan Kam Ciu menjura sambil menjawab perlahan, menyesal sekali ayah tak dapat datang, hanya menyuruh saya menyampaikan pernyataan selamatnya dengan doa supaya Lopeh mendapat berkah panjang umur, Ong Kang E balas menjura. Terima kasih, terima kasih Gan Hianti silakan duduk. Setelah mengaturkan terima kasih Gan Kam Ciu ambil tempat duduk di bagian para tamu muda. Pada saat itu tak seorang pun memperhatikan sastrawan itu karena semua metode ditujukan kepada Giyok Ciu yang masih berdiri di panggung dengan pedang di tangan. Kam Ciu juga tujukan pandangan matanya ke sana dan kagumlah ia melihat gadis manis yang pernah menolak lamarannya itu berdiri dengan gagah dan cantiknya di atas panggung. Maka mengercilah ia bahwa Giyok Ciu hendak memperhatikan ilmu pedangnya. Dengan gembira ia duduk dan memandang dengan penuh perhatian. Setelah menjura ke sekeliling sekali lagi Giyok Ciu mulai bersilat. Pertama-tama ia gerak-gerakan pedangnya dengan perlahan dengan gerakan yang indah dan lemas hingga ia tidak mirip seorang wanita gagah bermain pedang, tapi lebih pantas seorang penari tengah menarikan tari pedang yang indah gerak-geriknya dan sedap dipandang. Semua tamu kagum akan keindahan tubuh dan gerakannya, dan para tamu hendak mengukur tenaganya merasa lega karena menurut ilmu pedangnya dan tak sukar dilawan. Tapi mereka tidak tahu bahwa Giyok Ciu sedang mainkan ilmu pedang turunan dari keluarganya pada bagian yang lemas dan yang disebut ilmu pedang bijin kiam huat, yaitu ilmu pedang yang sebenarnya hanya digunakan untuk berlatih kelemasan tubuh dan tenaga dalam sesuai dengan namanya yang berarti ilmu pedang wanita cantik. Hanya para locian PWE yang duduk di golongan terhormat saja yang mengerti akan kelihayan ilmu ini dan mereka mengangguk-angguk karena dari permainan ini mereka telah dapat mengukur ketinggian luwakang dan ilmu pedang Giyok Ciu. Setelah mainkan sebagian dari bijin kiam huat, tiba-tiba Giyok Ciu berseru nyaring dan gerakan pedangnya berubah. Kini ia tidak lagi merupakan seorang penari yang lincah dan lemas, tapi seakan-akan seekor naga yang baru keluar dari serangnya. Pedangnya berputar cepat dan sebentar saja pedang itu hanya merupakan gulungan sinar panjang yang bergerak ke sana kemari menutupi tubuh gadis itu hingga yang tampak hanya kakinya saja. Terkejutlah sebagian besar anak muda yang tadinya anak sir dan yang memandang rendah Giyok Ciu. Diam-diam mereka menghapus keringat dingin yang keluar di jidat. Dan pada saat itu juga mereka yang ingin mengajukan diri hanya tinggal tiga orang lagi saja. Yang lain-lain telah mundur teratur karena maklum bahwa mereka bukanlah lawan Giyok Ciu. Pada saat orang-orang sedang mengagumi ilmu pedang Giyok Ciu tiba-tiba gadis itu berseru nyaring sekali lagi dan sebuah benda merah panjang tahu-tahu telah berada di tangannya dan benda itu ini bergerak-gerak bagaikan ular menyambar-nyambar mengikuti gerak pedang itu. Itu adalah sehelayang kin sutra warna merah. Dan sampai di sini gadis itu telah keluarkan kepandayan yang paling diandalkan oleh keluarga Ong, yaitu ilmu pedang Hwee Elyong Kiam Hoat dimainkan oleh pedang di tangan kanan dan dibantu dengan permainan Hwee Angkin di tangan kiri. Kepandayan inilah yang membuat Ong Keng Ek diberi julukan pedang dewa tanpa tandingan. Dan ternyata bahwa anak gadisnya tak kalah lihainya ketika mainkan ilmu hebat ini. Pandangan mata para tamu menjadi silau karena sinar pedang yang putih perak itu kini diselang-seling warna merah darah sabuk sutra itu. Diam-diam para anak muda leletkan lidah karena ngeri dan kagum. Ternyata bunga yang indah jelita itu mengandung duri yang tajam dan berbahaya hingga tak mudahlah agaknya untuk memetiknya. Setelah Giyok Cuh hentikan permainannya, maka riluh rendah suara tepuk tangan dan sorak-sorai yang memenuhi udara taman itu. Bahkan para lociampu yang alim-alim itu juga ikut bertepuk tangan tanda memuji. Ong Keng Ek segera naik ke panggung dan menjura keempat penjuru sambil berkata, Cui sekalian yang mulia. Harap maafkan kebodohan anakku yang kedangkalan ilmu pedangnya. Sekarang kami persilahkan para saudara yang budiman untuk meramaikan pesta ini dengan memberi pertunjukan silat guna menambah pengertian anakku dan juga untuk meluaskan pengalaman kita bersama. Ucapan ini walaupun dikeluarkan di hadapan semua tamu, namun semua orang mengerti bahwa yang dimaksud oleh tuan rumah ialah golongan para pemuda yang duduk di sebelah kiri. Setelah Ong Keng Ek berkata demikian dari golongan ini berdirilah tiga orang pemuda yang cakap dan gagah. Agaknya mereka ini hendak mencoba-coba. Tapi sebelum mereka melangkah maju, tiba-tiba Kam Chiu mendahului berdiri dan dengan suara nyaring keras tapi bernada menghormati ia berkata, Maaf, Ong Lopeh, bolehkah si Yaudit gunakan hak sebagai tamu untuk majukan usul? Heranlah semua tamu, tapi lebih-lebih lagi Ong Keng Ek sendiri dan Giyok Chiu. Apakah kehendak pemuda kutu buku ini dan apakah usulnya? Demikian mereka pikir sambil memandang tajam. Terima kasih atas perhatianmu, Goan Hyantit. Tentu saja segala usul yang baik diterima. Coba katakan, apakah usulmu itu suara Ong Keng Ek mengandung teguran, karena ia merasa kurang senang dan khawatir kalau-kalau putra orang aneh ini akan bertindak ganjil seperti ayahnya. Kam Chiu menjura lagi lalu berkata, suaranya keras dan nyaring. Biarpun si Yaudit tidak becus men silat dan tidak mengerti akan ketajaman pedang, namun melihat permainan Ong Xio Chia tadi, mudah saja diterka betapa tinggi ilmu pedang Ong Xio Chia. Kepandaian setinggi ini harus dihargai, juga harus diingat kedudukan Ong Xio Chia sebagai seorang gadis dan puteri cuan rumah yang kita hormati, maka tidak pantaslah kiranya kalau Ong Xio Chia harus bermain silat dengan segala orang yang masih rendah tingkat ilmu silatnya. Karena itu, si Yaudit usulkan agar mereka yang hendak mempertunjukkan ilmu silatnya, bermain dulu deengan sesama tamu kemudian setelah ketahuan siapa yang terkuat dan yang terliai, barulah yang terkuat ini menghadapi Ong Xio Chia mengadu kepandaian. Bukankah ini berarti menghormati cuan rumah, terutama Ong Xio Chia ucapan ini walaupun agak merendahkan mereka yang hendak menguji kepandaian, tapi tak dapat disangka lagi bersifat meringankan tugas Giyo Chiu dan juga mengangkat gadis itu ke tempat tinggi. Oleh karenanya, maka diambia Mongkang E kagum akan kecerdikan orang itu dan dengan ucapan terima kasih ia menerima baik usul itu. Para locian PWE juga menyetujui usul ini hingga Giyo Chiu lalu disuruh turun oleh ayahnya. Gadis itu lalu loncat turun dan pergi duduk di bagian tamu wanita yang terdiri dari ahli-ahli silat pula itu dengan puji dan kagum Giyo Chiu diam-diam merasa berterima kasih kepada Kham Chiu. Bukankah pemuda itu semata-mata membelanya? Sayang pemuda itu tidak mengerti ilmu silat, pikirnya. Empat orang pemuda yang tadinya mengharapkan dapat menghadapi Giyo Chiu, walaupun dengan kemungkinan dijatuhkan, merasa kecewa dan mereka memandang ke arah Kham Chiu dengan penasaran. Tapi yang dipandang pura-pura tidak tahu, lalu duduk di bangkunya dengan tenang. Seorang pemuda lain yang berpakaian biru muda dan berwajah tampan serta gerak-geriknya gesit memandang Kham Chiu dengan curiga dan kagum. Ia adalah seorang tamu yang baru saja datang. Tak seorang pun menyambutnya karena pada saat itu ia datang semua orang sedang mengagum permayan pedang Giyo Chiu. Tapi tanpa perdulikan segala upacara penyambuta, pemuda itu terus saja memilih kursi kosong di sebelah kanan Kham Chiu yang melihat kedatangannya dan mengangguk serta tersenyum ramah padanya. Seorang di antara keempat pemuda gagah itu melangkah maju dan dengan tindakan gagah menghampiri panggung. Kemudian ia berloncat dengan gerakan WN Yau Chuan In atau burung terbang terjang mega dan tubuhnya melayang bagaikan seekor burung ke atas panggung di mana ia turun dan berdiri dengan tegak. Gerak loncat indah ini disambut dengan tepuk tangan memuji. Pemuda ini berpakaian putih dan wajahnya tampan. Belum habis tepuk tangan pemuda kedua yang bertubuh agak gemuk loncat menyusul dengan gerakan Qian Liong Sentian atau naga naik pelangit. Gerakannya tak kalah gesitnya dengan pemuda pertama dan biarpun tubuhnya agak gemuk, namun wajahnya cukup tampan dan gagah. Kedua orang pemuda di atas panggung itu saling menghormat dengan tertawa karena mereka ini sesungguhnya teman sekolah yang telah kenal baik. Saudara Bu mari kita main-main sebenar, kata yang gemuk. Baik, saudara Oe Yee, tapi karena kita harus menghadapi Ong Sio Chia dengan senjata mari kita main-main dengan gunakan senjata pula. Keduanya lalu menghampiri pojok panggung untuk taruh baju luaur yang mereka lepas dan sambil bertindak ke tengah panggung mereka keduanya mencabut pedang dari sarung pedang yang tergantung diinggang. Tanpa banyak upacara lagi si gemuk segera kirim serangan dengan pedangnya. Nyata gerakannya gesit dan berat dan para ahli tahu bahwa pemuda gemuk itu mainkan ilmu pedang liang Gie Kiam Hoat dari cabang butau. Si baju putih tidak kalah gesitnya. Ia menangkis dan balas menyerang. Ilmu pedangnya adalah takmu Kiam Hoat yang telah banyak berubah hingga kehilangan keasliannya dan perubahan gerakannya tidak sehebat takmu Kiam Hoat asli. Namun permainannya cukup kuat untuk mengimbangi permainan si gemuk. Mereka bertempur dengan ramai dan seimbang. Masing-masing tidak berlaku sungkan lagi dan kerahkan tenaga mereka keluarkan untuk dapat merobohkan lawan. Rasa persaudaraan lenyap yang ada keinginan untuk menang, untuk dapat menghadapi gadis cantik jelita itu. Dalam pertempuran yang keadaan atau tingkat kepandainya seimbang bagaimanakah dapat berlaku mengalah? Mengalah berarti kalau yang berarti pula terluka atau mungkin terbinasa. Karena inilah mereka terlibat dalam pertempuran mati-matian tusukan dan sabotan-sabotan bukanlah merupakan permainan biasa lagi karena digerakkan oleh hawa maut. Semua penonton memandang dengan dada berderbar, juga wongkeng ek timbul rasa menyesal. Bagaimana kalau seorang di antara mereka mendapat luka berat? Ah, mengapa ia adakan sayang bara gila ini? Terang bahwa kedua pemuda itu masih rendah sekali tingkat kepandainya dan tak mungkin dapat melawan Giyokcu. Kini kedua pemuda itu saling serang dengan kawan sendiri hanya untuk memperebutkan kemungkinan menghadapi Giyokcu. Ah, gila. Sungguh gila. Tapi, sebaliknya daripada perasaan hati ayahnya Giyokcu memandang pertempuran itu dengan gembira, tipinya kemerah-merahan, sinar matanya memancarkan seri kebanggaan. Mereka itu bertempur untuk dia. Berkelahi mati-matian untuk memperebutkan dia. Pada saat keadaan sangat berbahaya, yakni si gemuk menyerang dengan gerakan weenggokto atau elang terbang sambar kelinci, tangan kanan yang memegang pedang dipakai menusuk dan tangan kiri mencengkeram ke arah dada si baju putih. Tiba-tiba si baju putih terpeleset ketika hendak berkelit dan ia roboh terguling. Tapi dalam tergulingnya ia masih sempat tusukan pedangnya dari bawah ke arah perut si gemuk. Bahaya tak dapat dilakan lagi dan agaknya kedua bilang pedang itu akan menembus tubuh masing-masing. Tapi pada saat itu dari ruang tampak pemuda berkelebatlah bayangan biru ke atas panggung dengan gerakan koeli longhoan atau siluman naga berjumpalitan sebelum kedua kaki bayangan itu turun ke lantai panggung tampak terayun sebuah benda hitam yang meluncur dan menghantam ujung pedang si gemuk sedangkan secepat kilat tangan kanannya bergerak menotok pundak si baju putih hingga pemuda baju putih itu merasa tangannya lemas dan pedangnya jatuh berketontangan berbareng dengan jatuhnya pedang si gemuk yang terhantam piau bayangan itu. Semua orang terkejut, kecuali beberapa orang ciampu dan ongkeng ek sendiri yang merasa kagum melihat ketangkasan orang itu. Ketika penolong itu sudah turun dan berdiri tegak, ternyata ia bukanlah adalah pemuda baju biru yang duduk di kanan kamciu tadi. Sungguh sayang kalau dua orang kawan menjadi lawan, kata pemuda itu sambil tersenyum manis hingga wajahnya yang tampan itu hampir menyerupai seorang wanita cantik. ongkeng ek heran melihat pemuda itu karena ia merasa tidak kenal dengan tamunya ini, pula ia tidak pernah melihat kedatangan tamu ini. Tentu saja tidak berani bertanya, hanya memandang dengan kagum dan diam dia menjaga segala kemungkinan. Kedua pemuda Sibu dan Oaye yang dipisah itu pungut pedang mereka dengan wajah merah. Mereka merasa malu dan penasaran sekali, karena mereka merasa terhina oleh pemuda baju biru ini. Suwanka sungguh lancang dan tak memandang orang. Apa perlunya kau ikut campur kami tanya si gemuk. Pemuda baju biru itu tersenyum, biarpun ia mendongkol juga mendengar kata-kata kasar ini. Eh, jangan buru-buru marah, saudara. Aku tidak ikut campur, hanya sayang kalau perutmu tertembus pedang karena demikianlah akan terjadi kalau tidak buru-buru memisah, kau menghina orang. Saudara Oaye bukanlah orang yang sedemikian mudah termakan pedang. Kau ini orang dari mana tidak kenal aturan. Apakah kau hendak mengacau pesta ini dan mengandalkan kepandayanmu sendiri? Pemuda baju putih membelasi gemuk. Si baju biru tertawa geli. Nah, begini baru baik. Kau bela saudara gemuk ini yang baru saja hendak kau tusuk perutnya, sedangkan lehermu sendiri hampir tertembus pedangnya. Cuan siapakah kau? Dan apa maksudmu menghentikan permainan kami? Baju biru itu tidak menjawab, tapi matanya mencari Cuan rumah. Setelah bertemu ia menghadapi Ong Kang Ek sambil menjura dalam, lalu berkata, Ong Long Hyong, mohon beribu maaf jika saya berani menganggu permainan ini karena tadi saya melihat seorang tamu yang terhormat maju mengajukan usul, maka perkenankanlah saya mengajukan usul pula. Saya merasa tidak setuju kalau diadakan permainan silat dengan senjata tajam karena biarpun sifatnya hanya main-main, namun permainan senjata tajam yang dilakukan oleh orang-orang bukan ahli adalah berbahaya sekali dan mungkin mengakibatkan kecelakaan hebat. Jika kiranya Long Hyong tidak keberatan, perkenankanlah saya menjadi batu ujian bagi mereka ini. Biarlah saya lawan mereka dan bila mana ada yang dapat menangkan saya barulah dihadapkan Ong Sio Chia. Bagaimana pendapatmu, Ong Long Hyong Ong Kang Ek telah merasa suka dan kagum kepada pemuda yang selain tampan dan pandai bicara juga kepandaian silatnya cukup tinggiin. Dia inikah jodohan aku? Demikian pikirnya. Aku memang setuju kalau tidak sampai terjadi peristiwa berdarah, katanya perlahan. Tapi kedua pemuda di atas panggung itu merasa marah dan mendongkol sekali. Terang-terangan baju biru ini menghina dan memandang rendah mereka. Mereka disebut bukan ahli. Juga dua orang pemuda lain yang masih berada di bawah panggung merasa marah sekali. Bagaikan menerima komando, mereka loncat naik dan berkata kepada dua orang yang sudah bertempur itu. Saudara-saudara yang sudah lelah turunlah, biar aku yang menghadapi dia berkata seorang daripada kedua pemuda yang baru naik. Dia ini bersenjata golok besar yang tajam. Tidak, biarkan si Awe menghadapinya lebih dulu bentak pemuda kedua yang bersenjata siang kiam atau sepasang pedang. Melihat mereka ini si baju biru tersenyum dan ia pergi ke pinggir panggung dan menjenguk ke bawah lalu berkata kepada para muda yang duduk di sana, Cui, masih ada lagi kah yang hendak mengadu kepandayan? Kalau ada, silahkan naik sekalian agar urusan lekas selesai tapi tak seorang pun menjawab. Mereka memandang dengan ingin tahu bagaimana jadinya urusan tegang ini. Juga kam ciu kelihatan berseri dan tertarik sekali hingga anak muda sastrawan ini lupa minum arak dalam cawannya yang sejak tadi dipegangnya di depan mulut. Kemudian si baju biru menghadapi keempat pemuda yang berdiri di atas panggung. Dua orang pertama masih belum turun karena mereka masih penasaran. Saudara-saudara, kata si baju biru, terus terang saja ku nyatakan bahwa kepandayan kalian masih belum dapat mengimbangi Kiam Hong Ong Xio Chia. Biarpun kalian berempat maju berbareng kerasa kalian masih tak mampu memenangkan dia. Kalau kalian tidak percaya, silakan tanya kepada para lociampu yang terhormat dan duduk di sana itu. Jangan banyak cakap. Aku naik bukan tidak melawan siapa juga, tapi hendak merubah kepandayanmu, kau orang sombong ini kata pemuda bergolok. Si baju biru menghela nafas. Aha, kalian masih penasaran. Biarlah sekarang diatur begini. Kalian berempat boleh baju bersama dan mengeroyoku. Kalau aku sampai kalah, nah baru kalian boleh satu demi satu merasai ketajaman pedang Ong Xio Chia. Bagaimana sombong teriak si gemuk sambil pegang pedangnya dengan erat. Terangkan namamu, hei orang sombong aku bernama So Tian In, jawabnya sederhana. Nah, bersiaplah kalian, mari kita bermain-main sebentar cabut pedangmu teriak pemuda yang bersenjata siang kiam. So Tian In menghadap ke arah Ong Kang Ek yang kini mendekat dan menjurah kepada orang tua itu. Ong Long Hiong, bolehkah saya pinjam sebatang maupit, pensil bulu, yang agak besar dan sekalian tinta baknya. Ong Kang Ek segera menyuruh seorang pelayan mengambilkan barang yang dimaksud itu, lalu ia sendiri loncat naik ke panggung. So Si Chu, kami telah menyaksikan kepandayanmu. Perlukah pertempuran yang tidak ada artinya ini dilanjutkan? Aku orang tua telah merasa kecewa dan menyesal akan gara-gara sendiri Ong Long Hiong, jangan cemas. Bukankah saat ini adalah waktu yang baik dan gembira? Nah, biarlah saja yang muda dan bodoh ikut meramaikan pesta ini dengan keempat saudara ini. Kita hanya akan main-main, bukan demikian. Cui kata-kata terakhir ini ditujukan kepada keempat pemuda yang berdiri di depannya dengan muka merah. Pemuda baju putih yang agaknya lebih dapat kendalikan diri berkata kepada Ong Kang Ek. Ong Long Hiong. Benar kata-kata Cuon So ini, kami hanya main-main. Memang kami berempat yang tidak punya guna ini bukan tandingan puterimu yang terhormat. Maka biarlah kami bergembira dengan minta pelajaran dari Cuon So yang gagah perkasa ini, ucapan merenduk ini mengandung ancaman hebat. Ong Kang Ek menghela nafas dan loncat turun dari panggung sedangkan So Tian In terima sebatang mau pit dan secawan tinta bak dari seorang pelayan. Sambil pegang pit dengan tangan kanan sedangkan cawan tinta dengan tangan kiri, ia berkata kepada keempat lawannya, Nah, marilah kita mulai, kawan-kawan, katanya sambil tersenyum. Mana senjata mutanya si gemuk. So Tian In angkat tangan kanan kiri yang pegang mau pit dan bak itu sambil menjawab sederhana, Inilah senjataku, apa keempat pemuda itu bertanya hampir berbareng. Mereka merasa dipermainkan dan kemarahan mereka memuncak, Tapi si pemuda baju putih masih dapat menekan perasaannya dan berkata, Orang si So, jangan kau terlalu sombong dan menghina kami. Masa kau hendak hadapi kami hanya dengan alat tulis itu di tanganmu, Cui? Sekarang aku telah terlibat di atas panggung ini hingga mau tak mau aku harus penuhi permintaan Ong Long Hiong yang menghendaki agar pemenang menghadapi Ong Sio Chia. Kalau tidak salah, tadi ada yang menceritakan padaku bahwa Ong Sio Chia hanya mau melayani main senjata dengan orang yang pandai menulis membaca. Nah, biarlah dengan kesempatan ini aku perlihatkan pula bahwa aku tidak buta huruf. Sambil main-main dengan Cui aku akan menuliskan keempat huruf Tungsi Nam Pei, Timur Barat Selatan Utara, di baju saudara-saudara, Kata-kata ini sungguh-sungguh merupakan kejumawaan yang jarang bandingannya, Hingga membuat seorang jago tua yang duduk di kalangan Locian Puei menjadi tak senang juga. Ia ini adalah seorang cabang atas dari cabang Kuiyesan seorang pertapa yang bernama Hoantin Chu dan yang terkenal karena ilmu pedangnya Kuiyesan Kiam Hoat. Suaranya terdengar kecil tinggi dan nyaring ketika ia berkata, Bagus, biar aku menjadi saksi. Kalau So Si Chu dapat penuhi janjinya tadi, aku kagum sekali. Tapi kalau tidak, dia harus main-main dengan aku barang sepuluh jurus lain-lain Locian Puei terkejut mendengar ini. Mereka sudah kenal akan tabiat pertapa ini yang terkenal jujur dan terus terang, Tapi tak suka mengalah dalam hal adu pedang. Tapi So Tian In berlaku tenang saja, sambil menjurak ia menjawab, Terima kasih banyak, To Tiang. Mudah-mudahan saja saya akan dapat penuhi janji dan tak usah rasakan kerasnya tanganmu. Kemudian dengan tenang, ia menghadapi keempat lawannya dan bertanya, Tidak lekas turun tangan, kalian tunggu apalagi keempat orang yang sudah merah itu makin mendungkol dan dengan berbareng mereka maju menerjang. Senjata-senjata mereka berkelebat ke arah tubuh So Tian In bagaikan air hujan, Terutama golok dan sepasang siang kiam dari dua pemutat terakhir bergerak sangat cepat dan lihai. Para tamu terkejut, termasuk juga para Locian Puei yang maklum betapa berbahayanya dikeroyok empat orang pemuda yang bersenjata tajam dan yang tidak lemah pula kepandainya itu. Hanya Kamciu yang masih tersenyum dan melihat pertempuran itu dengan meco bersinar hingga membuat serang pemuda yang gagah dan duduk di sampingnya menjadi gemas berbareng geli karena ia maklum bahwa pemuda berpakaian anak sekolah itu masih tersenyum-senyum lantaran tidak mengerti dan tidak tahu betapa berbahaya dan terancam keadaan So Tian In yang dikeroyok itu. Tapi tiba-tiba ia mendengar seruan heran dan kagum. Ia cepat memandang lagi ke arah panggung dan heran. Tian In tak tampak pula berada di atas panggung Ye Ang tampak hanya keempat orang itu yang masih saja putar-putar senjata dan tusuk sana-sini. Di antara bayangan tubuh dan senjata mereka, tampaklah bayangan biru berkelebat demikian cepat gerakannya hingga tampak yang di atas panggung bukanlah empat orang pemuda gagah mengeroyok seorang tapi bagaikan empat orang kanak kanan bermain-main dan mengejar-ngejar seekor kupu-kupu biru yang gesit dan liar. Kalau penonton merasa kagum dan heran melihat pertunjukan ilmu ringankan tubuh yang begitu mahirnya, adalah keempat orang pemuda itu merasa terkejut dan bingung sekali. Kadang-kadang mereka melihat lawan mereka berdiri sambil tersenyum, tapi pada saat mereka menubruk maju sambil melakukan serangan, Tau-tau pemuda baju biru itu telah lenyap dari pandangan mati dan entah dengan kera bagaimana telah berada di belakang mereka pula. Demikianlah soh Tian'in permainkan keempat lawannya hingga mereka menjadi pusing dan pandangan mati mereka berkunang-kunang. Hal ini mengakibatkan kendornya permainan silat mereka dan kesempatan baik itu digunakan oleh Tian'in untuk maju mendesak. Ia hanya kirim serangan-serangan dengan kedua kakinya yang menentang ke sana kemari, tapi serangan ini cukup hebat. Keempat lawannya merasa angin keras terbawa tendangan itu hingga mereka kaget sekali, tapi ternyata bahwa serangan tendangan itu hanya gertakan belaka. Ketika empat orang itu berkelit, maka Tian'in bergerak maju cepat dengan kerjakan maupit di tangan kanannya yang sudah dicelupkan dalam tim tabak. Tiap kali ia gerakan maupitnya, tentu maupit itu dengan cepat mencolek baju lawan di bagian dada hingga dalam beberapa kali serang saja dada keempat orang itu semua telah terdapat tanda-tanda hitam. Soh Tian'in percepat gerakannya dan ia menyerang lagi beberapa kali. Kemudian ia loncat mundur sambil berseru, saudara-saudara tahan keempat lawannya yang telah mandi keringat dan kini berdiri dengan terengah-engah segera tunda senjata mereka, si gemuk yang paling payah masih mencoba menggertak, kau mengaku kalah tapi gertakannya ini disambut suara tertawa riuh rendah dari penonton. Se gemuk aheran dan memandang kepada seorang kawannya. Alangkah kaget dan herannya ketika ia melihat bahwa di dada kawannya yang berbaju putih itu terdapat tulisan hitam yakni sebuah huruf barat, demikian pun di dada kedua pemuda yang bersenjata golok dan siang kiam tertulis huruf selatan dan utara. Maka menggigilah tubuh si gemuk dan ia hanya dapat terbelalak memandang ketiga kawannya yang kesemuanya saling pandang dengan wajah pucat. Pemuda yang bersenjata golok segera lempar goloknya dan dengan menangkapkan tangan di dada ia memberi hormat. So Weng Hiong, sekarang ternyata oleh kami bahwa sikapmu yang memandang rendah tadi memang beralasan. Kami berempat masih jauh dan rendah sekali kepandayan kami dan tidak pantas dibandingkan dengan kepandayan Ong Sio Chia atau dengan kepandayanmu. Kami mengaku kalah dan terima kasih atas pelajaran yang kau berikan kepada kami juga ketiga kawannya memberi hormat dengan muka panas merah. So Kian In balas hormat mereka dengan berkata merendah, Cui harap maafkan banyak-banyak atas sikapku yang boleh jadi kalian anggap sombong tadi. Sebenarnya masih lebih baik terjatuh dalam tanganku daripada di tangan Ong Sio Chia, bukan keempat orang itu setelah saling pandang lalu mengerti akan maksud Kian In. Memang, kalau sampai kalah dalam tangan Ong Sio Chia, karena betapapun juga mereka adalah laki-laki. Kalah dalam tangan seorang pemuda segagah Kian In bukanlah hal yang sangat memalukan. Maka mereka lalu menjura kembali dan rasa dendam dalam hati mereka lenyap. Langsung mereka minta diri dari cuan rumah yang segera menahan mereka dan memohon agar mereka suka duduk kembali. Terpaksa keempat pemuda itu lalu duduk kembali karena sebenarnya mereka pun ingin sekali menonton pertandingan antara Tian In dan Giyok Chu. Ong Kang E melihat kehebatan ilmu silat Tian In, merasa girang dan kagum karena ia telah merasa suka sekali kepada pemuda itu. Juga Giyok Chu merasa tertarik oleh pemuda yang tampan dan gagah itu. Ong Kang E lalu naik ke panggung dan sambil tertawa berkata kepada Tian In, So Si Chu sungguh gagah perkasa. Bolehkah aku tahu nama gurumu yang mulia siaupit mempelajari sedikit ilmu dari gabong tosu? Ong Kang E mengangguk-anggukan kepala karena telah mendengar akan nama pendeta yang berilmu tinggi itu. Makin tertarik hatinya terhadap pemuda itu. Pada saat itu Ong Kang E dan Tian In mendengar angin loncatan orang dan ketika mereka cepat memandang, ternyata di atas panggung telah berdiri Hoan Tia Chu, tokoh dari Kuyesan. Orang tua ini bertubuh tinggi kurus dengan wajah pucat dan kelihatan lemah. Tapi biarpun ia telah berusia sedikitnya 60 tau rambutnya masih hitam dan mukanya licin dan tak terhias kumis maupun jengkut. Tubuhnya yang agak lurus dan sinar matanya yang tajam menunjukkan bahwa ia adalah seorang ahli silat tinggi. Melihat pemuda baju biru itu berpaling dan memandangnya. Hoan Tia Chu tertawa dan berkata dengan suara memuji, Soe Chu Chu sungguh membuat aku orang tua merasa kagum sekali dan insaf bahwa kami golongan tua sungguh tertinggal jauh oleh para muda. Tapi setelah mendengar bahwa kau adalah murid dari Gak Bong Tosu, keherananku berkurang banyak. Sudah lama aku mendengar akan ilmu silat Gak Bong Tosu yang terkenal sebagai ilmu silat kelas 1 masa kini. Biarlah aku melupakan usiaku yang tua dan tubuhku yang lemah dan minta Soe Chu Chu suka bermurah hati memberi sedikit petunjuk. Ingin sekali aku menjajal Kuyesan Kiam Huat pada seorang murid dari Gak Bong Tosu yang lihai mendengar disebutnya Kuyesan Taulah Tian'in bahwa ia sedang berhadapan dengan seorang tokoh Kuyesan Pei. Ia pernah mendengar dari suhunya bahwa pendiri Kuyesan Pei adalah 5 orang yang berilmu silat tinggi dan bahwa mereka itu bertabiat aneh tapi jujur hingga disebut Kuyai On Ngo Kuai atau 5 orang aneh dari Kuyesan. Terutama sekali mereka itu tidak mau kalah dalam hal ilmu silat dan selalu menganggap bahwa ilmu silat cabang mereka adalah yang paling sempurna. Pernah dulu tiga orang tokoh dari Kuyesan sengaja naik ke tempat kediaman Gak Bong Tosu khusus untuk mencoba kepandayan silat Tosu itu. Tapi ketiga-tiganya kalah jauh terhadap Gak Bong Tosu dan mereka pulang dengan penasaran, karena biarpun telah dikalahkan, mereka tetap tidak mau menerima kalah. Tian'in maklum bahwa kini setelah ia bertemu dengan seorang tokoh dari Kuyesan, mau tak mau ia harus pertahankan nama suhunya. Ia segera menjurah kepada pendeta kurus kering itu. Toti yang aku yang sudah pernah mendengar akan kelihayan Kuyesan Pei, tapi di antara kelima Pai Cu, tidak tahu Toti yang ini yang keberapakah Hoan Tin Cu keluarkan suara jengekan. Aku bukanlah seorang di antara ketiga suhunya ku yang pernah berjumpa dengan suhumu. Di bukit kami masih ada tua suhengku, dengan jawaban ini mengertilah Tian'in bahwa dia berhadapan dengan tokoh kedua dari Kuyesan. Kalau begitu bukankah Toti yang ini Hoan Tin Cu Toti yang yang bergelar Liok Chiu no Sian Si Dewa Tangan 6. Sungguh bahagia aku yang muda dapat berjumpa dengan Toti yang yang telah membuat nama besar. Tapi apa maksud Toti yang untuk menjajal kiam huatmu yang sudah terkenal itu kepada seorang muda seperti aku? Harap Toti yang suka pikir-pikir kembali. Kalau Toti yang dapat kalahkan aku hal ini tidak menguntungkan Toti yang juga tak berarti apa-apa. Tapi sebalinya kalau sampai kiam huatmu kalah olahku, Bukankah hal ini akan membuat Toti yang merasa malu dan aku merasa tidak hati saja ucapan ini biarpun kelihatan rendah dan halus namun juga mengandung ejekan dan memandang rendah kepada Kuyesan kiam huat. So Si Chu, kepandainmu sudah begitu hebat, apapula kau adalah murid gelabong maka biarpun seandainya aku jatuh dalam tanganmu aku takkan merasa malu bahkan merasa terhormat. Tentu saja kalau kau mampu jatuhkan aku ongkeng eek merasa tidak enak sekali menghadapi adu mulut ini maka buru-buru ia berkata, Hoan Toti yang dan So Si Chu yang terhormat. Saya tidak ada perlunya hal ini dilanjutkan, karena membuat kita semua tidak enak saja. Memang maksud Hoan Toti yang baik? Yakni untuk menambah pemandangan kita dan juga untuk meramaikan pesta ini tapi hendaknya diingat bahwa So Si Chu belum bertanding dengan puteriku, hingga kalau dia harus bermain-main dulu dengan Toti yang, maka tentu hal ini kurang adil. Apalagi berusaha So Si Chu telah melayani saudara-saudara yang lain, Hoan Toti tertawa bergelap-gelap. Aku orang tua tidak tahu diri memang menjadi gangguan saja. Tadi aku minta kepada So Si Chu, tapi ternyata kau ingin lekas-lekas melihat pemuda ini mengadu kepandayan dengan anakmu. Biarlah aku mundur saja juga tentu saja So Si Chu lebih senang bertanding dengan Ong Sio Chia daripada dengan aku si tua bangka bukan main panas hati Tian In mendengar olok-olokan ini. Ia menghadapi Ong Kang Ek dan menjurah, Ong Laung Hiong, perkenankanlah kiranya Siang Utit melayani Hoa Toti yang barang 10 jurus sebagai tanda hormat kepadanya dan juga untuk mengembirakan pesta ini, terpaksa Ong Kang Ek mengangguk dan tinggalkan panggung dengan hati cemas karena ia tahu betapa lihainya pendeta tinggi kurus itu. Ha, ha, hari mau muda yang gagah berani, sikapmu ini membuat aku makin kagum, anak muda. Keluarkanlah pedang muda dan mari kita main-main sebentar agar ku rasai sampai di mana kelihain ilmu pedang turunan gak kebong. Jangan kau takut, aku tak begitu kejam untuk mencelakai seorang muda. Kata-kata ini sangat memandang rendah hingga tanpa banyak cakap lagi so Tian In lolos pedangnya dari pinggang. Sementara itu Hoan Sin Cu juga telah cabut pedang dari punggungnya dan dengan jumawah sekali ia gerak-gerakan pedang itu di tangan kanan hingga bersuitan mendatangkan angin dingin. Tian In maklum akan kelihain orang tua itu, maka ia berdiri masang kuda-kuda dengan tenang dan waspada. Kemudian ia berkata halus, Hoan Toti yang kau mulailah dulu, setelah perdengarkan suara tawa yang nyaring, Hoan Tin Cu segera gerakan pedangnya mengirim serangan pertama. Gerakan pedangnya memang cepat sekali, ditambah pula dengan gaya-gaya palsu dengan jalan putar-putar dan obat abitkan pedang itu bagaikan permainan pedang yang kacau, tapi yang sesungguhnya merupakan rangkaian serangan berbahaya. Tapi Tian In biarpun masih muda, namun ia tergembeleng hebat oleh gurunya hingga ia dapat berlaku tenang sekali dan tidak bingung karena gerak-gerak palsu itu. Dengan gerakan Hui Pao Li Ucuan atau Wair Terjun bertebaran, ia dapat menangkis serangan Hoan Tin Cu dengan mudah sekali. Hoan Tin Cu terkejut juga melihat serangannya dapat dipunahkan demikian mudah, lebih-lebih ketika ia rasakan betapa tangkisan pedang. Tian In membuat tangannya tergetar, ia menjadi hati-hati dan berbareng penasaran sekali. Ia perdengarkan silan keras dan tahu-tahu ia rubah gerakan pedangnya. Kini ia mainkan tipu-tipu terlihai dari kuih San Kiam Huat. Pedangnya berubah menjadi segulungan sinar putih berkerdupan yang mengurung Tian In. Untuk sesaat Tian In terdesak dan ia merasa betapa kuih San Kiam Huat benar-benar lihai, cepat gerakannya dan kuat tenaga serangannya. Namun ia telah mendapat petunjuk istimewa dari Gabong Tosu bagaimana harus menghadapi ilmu pedang kuih San. Maka dengan cepat Tian In lalu mainkan gerakan dinding besi membendung banjir. Pedangnya diputar sedemikian cepatnya hingga merupakan sinar bulat besar yang menjaga dan melindungi seluruh tubuhnya hingga jangankan senjata lawan, bahkan air hujam pun agaknya sukar untuk menembus dinding kuat yang terbuat dari mata pedangnya itu. Beberapa kali ujung pedang Hoan Tian Chu hendak menerobos masuk, tapi selalu dapat terpental keluar kembali karena tangkisan pedang Tian In. Melihat betapa serangan-serangannya tak berferhasil sedangkan pemuda itu hanya memelah diri saja dan belum balas menyerang, Hoan Tin Chu merasa penasaran dan marah karena ia anggap Tian In mengalah yang berarti menghina dan memandang rendah. Maka ia berseru keras, so si Chu, balaslah menyerang. Jangan takut aku takkan terluka oleh pedangmu. Sambil tangkis sebuah tusukan, Tian In menjawab, Baik, Totiang, aku sudah terima pengajaranmu, sekarang silahkan menerima pertunjukanku. Awas pedang berbareng dengan teriakan ini tiba-tiba Tian In gerakan pedangnya dengan tipu la liong sin yao atau naga emas mengulet. Tiba-tiba saja Tian In membuat gerakan memutar dan secepat kilat pedangnya membalik dan meluncur dalam serangan berbahaya. Hoan Tian Chu yang sudah siap sedia tak menjadi gentar, bahkan ia berteriak, bagus sambil tersenyum dan gerakan pedangnya menangkis, Tian In tarik kembali senjatanya dan membuat serangan baru yang tidak kurang berbahaya. Hoan Tian Chu tak menjadi gugut dan bergerak cepat dalam menangkis dan balas menyerang dengan keluarkan tipu-tipu yang paling diandalkan, Tapi keadaan mereka seimbang. Tian In menang gesit dan menang tenaga, tapi kalah ulet dan kalah tenang. Tiba-tiba terdengar tepuk tangan memuji. Semua merasa heran dan memandang karena dalam keadaan setegang itu tak seorang pun berani menganggu dengan suara maupun tepuk tangan. Ternyata yang bertepuk tangan itu adalah Kam Chiu. Pemuda sastrawan ini yang menganggap permainan kedua orang itu sangat menarik agaknya tidak tahu sama sekali bahwa permainan yang indah dipandang itu mengandung ancaman-ancaman maut bagi kedua belah pihak. Sambil bertepuk tangan pemuda itu memandang pertempuran dengan metel bersinar, sinar dan mulut tersenyum-senyum. Sikapnya bagaikan seorang anak menonton pertunjukan tari-tarian. Orang-orang di dekatnya terpengaruh oleh kegembiraan pemuda itu hingga mereka pun ikut gembira, untuk sesaat melupakan ancaman bahaya bagi yang bertempur. Tapi tak lama kemudian melihat betapa kedua orang itu berputar-putar dalam pertarungan yang semakin sengit, mereka diam lagi dan memandang dengan hati diliputi penuh ketegangan. Kini hanya Kam Chiu saja yang masih merasa gembira. Ia sabar-sabar bertepuk tangan dan berteriak-teriak. Lihat, lihat, aduh bagusnya tarian loh suhu itu seperti seekor ular. Para ahli silat diam-diam merasa geli mendengar ini, lebih-lebih ketika Kam Chiu berteriak lagi, permainan pedang mereka mengingatkan aku akan bertemu peran ular dan burung Garuda. Pernah ku melihatnya. Tapi ketika burung terbang dan menyambar, ular pun kalah tak seorang pun perdulikan ocahannya itu walaupun kata-katanya cukup keras. Sesaat kemudian keadaan pertempuran berubah. Agaknya Tian'in merubah gerakannya. Ia gunakan ginkang atau ilmu ringankan tubuh yang hebat dan yang tadi telah dipertunjukkan ketika melawan empat pemuda. Tubuhnya kin berkelebat ke kanan-kiri dan kadang-kadang berputar-putar lalu loncat ke atas dan menyerang dari belakang dan dari atas. Terpaksa Hoan Tin Chu mengikuti gerakan-gerakan lawan yang gesit bagaikan burung itu. Payah ia putar-putarkan, makin cepat Tian'in berputar di lingkungan luar makin cepat pula lah ia harus berputaran hingga sebentar saja ia merasa pusing dan pandangan matanya kabur. Hoan Tin Chu merasa sibuk menghadapi serangan-serangan Tian'in yang tak terduga dan yang dilancarkan dari segenap penjuru, bahkan seringkali di atas. Makin riulah tepuk tangan Kam Chu dan mulutnya tiada hentinya berkawak-kawak, bagus, bagus. Nah, lihat tuh, sekarang benar-benar ular melawan burung. Aduh bagusnya, kini kata-kata gembira dari Kam Chu ini mendapat perhatian semua orang karena betul-betul keadaan yang bertanding di atas panggung adalah seperti seekor ular dan seekor burung sedang berlagak. Tian'in merupakan burung yang tangkas dan besar terbang ke sana kemari mengelilingi ular dan tiap ada kesempatan ia menyerang bagaikan burung mematuk. Sedangkan Hoan Tian Chu berada di tengah bagaikan ular menanti untuk menangkis atau tiba-tiba menyerang kalau lawannya mendekat. Hoan Tin Chu sudah merasa lelah dan pusing. Ia tak tahu bahwa jika dilanjutkan akan kalah maka ketika pedang Tian'in menyambar lagi, ia tidak menangkis, tapi berkelit sambil loncat ke belakang. Betul lihai. Betul kata orang, guru harimau murid naga. Terima kasih atas pengejaranmu, So Si Chu, Tian'in buru-buru menjura. Tot yang kau telah mengalah sungguh membuat aku bersyukur. Tapi ia salah sangka kalau ia kira bahwa pendepak itu benar-benar mau mengaku kalah, karena dengan wajahmu Ram Hoan Tian Chu berkata, So Si Chu, jika kau mau menghargai aku orang tua nanti pada permulaan musim can tahun depanku undang kau kekuyesan di mana sekali lagi aku minta pengajaranmu. Terkejutlah Fen Ying mendengar ini, tapi dasarnya seorang muda yang tabah, ia tersenyum pahit sambil menjawab, jadi Tot yang masih penasaran. Baiklah kalau ada aral melintang, pasti aku akan memenuhi permintaanmu. Hoan Tian Chu lalu menjura kepada Ong Kang Ek sambil berkata, Ong Eng Hiong, Lin Toh tak dapat mengawani lebih lama lagi. Terima kasih untuk arakmu dan selamat berpisah tuan rumah tak sempat menjawab karena tamunya telah memutar tubuh dan bertindak pergi. Ketika lewat di depan ruang di mana anak-anak muda berduduk, tiba-tiba berhenti di depan Kam Chiu dan ia berkata sambil langkat tangan menjura kepada pemuda itu yang masih duduk sambil tersenyum memandangnya, Anak mudakah seorang kutubuku lain kali janganlah banyak mulut bila menonton orang mengadu silat Ong Kang Ek dan Giyok Chu terkejut melihat gerakan Hoan Tian Chu karena itu adalah sebuah gerakan serangan yang dilakukan dengan kerahkan tenaga dalam untuk merobohkan orang tanpa menjamah kulitnya. Ong Kang Ek tidak ingin melihat Kam Chiu dicelakakan, maka hampir saja ia loncat mencegah, sedangkan Giyok Chu juga siap sedia dengan piau di tangan. Tapi ternyata Hoan Tian Chu tidak jadi seorang anak muda karena buktinya Kam Chiu masih saja duduk dengan tertawa. Toti yang itu untuk sejenak memandang wajah pemuda sastrawan yang tidak menjawab kata-katanya tapi hanya tertawa geli saja, kemudian tanpa banyak berkata lagi pendeta itu panjangkan langkah dan lari pergi Kam Chiu gunakan jari terunjuk menuding ke arah punggung Hoan Tian Chu dan tertawanya makin keras bergelak. Ong Kang Ek mendongkol juga melihat sikap pemuda itu. Ia segera loncat mendekati dan berkata, Gan Hianti lain kali harap jangan suka gode orang. Tahukah kau bahwa hampir saja kau mengalami bencana maut Kam Chiu memandangnya dengan tak mengerti? Bencana maut? Mengapa Ong Lopeh? Hoan Tian Chu tadi sedang marah tapi kau tertawakan padanya hingga hampir saja ia gunakan pukulan gelap untuk membunuhmu. Untung saja ia dapat menahan nafsunya, kalau tidak entah bagaimana jadinya. Orang tua itu menghela nafas. Hektometer, hektometer, kalau begitu ia bukan orang baik-baik, kata Kam Chiu sambil mengangguk-angguk. Ia kalah bukan salahku, tapi karena kelemahan sendiri, mengapa ia marah kepada ku Tian In yang sementara itu sudah turun dan menghampiri mereka, tepuk-tepuk pundak Kam Chiu sambil tertawa, mengapa ia marah padamu? Ah, saudaraku yang baik, karena sebenarnya kau lah yang membuat ia kalah oleh ku tadi. Di apa maksudmu pertanyaan ini diucapkan oleh Kam Chiu dan Ong Keng Ek dengan berbareng karena orang tua ini pun heran mendengar pengakuan itu. Bukankah ketika kami sedang saling serang tadi kau berteriak-teriak mengatakan bahwa kami berkelahi bagaikan seekor ular dan seekor burung? Nah, pada saat itu barulah aku insaf dan mendapat akal untuk menjatuhkannya. Aku baru ingat bahwa ilmu pedang Hoantoti yang hampir sama jalannya dengan ilmu pedang Ochoak Yam Huat yakni ilmu pedang ular telaga yang terkenal lihai dari lem sanpe dan biarpun gerakannya lambat, namun tangguh dan kuat sekali. Setelah mendengar teriakanmu, barulah aku ingat bahwa untuk melawan ini haruslah gunakan ginkang yang tinggi untuk mempermainkannya. Kebetulan sekali kepandayan ginkangku lebih tinggi darinya, maka aku lalu gunakan kegesitan untuk menyerang sambil berputaran dan berloncatan hingga ia menjadi pusing dan lelah. Bukankah ini berarti bahwa kau yang memberi jalan hingga ia mendapat kekalahan? Nah, karena itulah maka ia marah padamu. Mendengar keterangan ini, Kam Chiu tertawa lagi, kini tawanya gembira. Kalau begitu, saudara-saudara lain tahun kalau kau pergi ke kuihsan kau harus ajak aku untuk menjadi penasehatmu. Tian In hanya tersenyum, lalu ia berkata kepada Ong Keng Ek. Ong Long Hiong bagaimanakah sekarang? Apakah aku sudah memenuhi syarat untuk mencoba kepandayan puterimu? Ong Keng Ek tersenyum dan berkata, Soh Hian Tit, kau sungguh gagah. Mana anakku yang bodoh berani unjuk kebodohannya di depanmu eh? Mana ada aturan begitu? Lopeh bantah Gankam Chiu, biarpun kepandayan saudara Soh Aw ini cukup hebat, ia harus pula memenuhi apa yang telah dijanjikan tadi. Kalau ia tidak disuruh menghadapi Ong Xio Chia, mana kita tahu siapa yang lebih unggul. Kata-kata ini dibenarkan oleh para muda yang duduk di situ hingga apa boleh buat Ong Keng Ek pergi panggil puterinya yang duduk di ruang wanita, Giyok Chiu yang telah siap sedia segera loncat ke atas panggung dan berdiri dengan kepala tunduk karena sesungguhnya ia merasa malu untuk bertanding dengan pemuda yang telah memikat hatinya itu. Soh Tian In pun tidak melewatkan ketika baik ini untuk menjajal kepandayan gadis jelita itu. Dengan gaya indah menarik, ia loncat ke atas panggung lalu berdiri di depan gadis itu sambil menjura memberi hormat yang dibalas oleh Giyok Chiu dengan muka merah. Alangkah girang, hati Tian In karena setelah berada dekat dengan nona itu barulah ia yang mendapat kenyataan bahwa Giyok Chiu benar-benar cantik jelita. Ong Xio Chia, harapkah suka berlaku murah hati dan jangan turunkan tangan kejam kepadaku, kata Tian In sambil perlihatkan senyum manis. Soh Wang Hiong jangan merendah, jawab Giyok Chiu dengan suara merdu halus sambil cabut pedannya dengan tangan kanan dan angkin sutranya dengan tangan kiri. Tian In mundur dua tindak lalu loloskan pedannya pula. Setelah saling mengangguk sekali lagi tanda hormat, Giyok Chiu mulai buka serangan dengan pedannya, sementara sabuk sutra merah di tangan kirinya bergerak bagaikan benda hidup membuat lingkaran melindungi seluruh bagian tubuh yang tak terlindung pedang. Gerakan bidadri menari selendang ini sungguh indah dipandang hingga Kam Chiu dengarkan seruan kagum dan sepasang netleh tanya memancarkan sinar gembira. Melihat keadaan pemuda sastrawan ini Ong Kang E yang memandang dari samping diam dia menghela nafas dengan hati kasihan. Orang tua ini maklum betapa pemuda kutu buku ini mencinta dan merindukan Giyok Chiu, tapi apa mau dikata, pemuda lemah seperti tentu tidak seimbang dengan anak gadisnya yang gagah perkasa. Pikiran ini membuat ia menengok lagi ke arah panggung. Ternyata tanpa sungkan-sungkan lagi Giyok Chiu keluarkan serangan-serangan yang paling berbahaya. Agaknya gadis betul-betul hendak mencoba sampai di mana kelihayan ilmu silap pemuda baju biru ini maka ia kerahkan seluruh tenaga dan kepandainya. Tapi Tian In tidak menjadi gugup biarpun ia dikurung oleh sinar merah yang bergulung-gulung dan sinar putih yang berkeredep-keredep dari sabuk sutra merah dan pedang Giyok Chiu. Pemuda ini dengan sigapnya mainkan ilmu pedang angin taufan permainkan ombak, yaitu ilmu pedang ciptaan guunya yang sengaja dimainkan untuk menjaga diri dari serangan musuh tangguh. Ilmu pedang ini jika dimainkan oleh tangan yang mahir dapat membuat pedang merupakan dinding baja yang menutup rapat diri si pemain hingga tak mudah untuk diserang. Pedang di tangan Tian In berputar cepat dan sebentar lagi Giyok Chiu merasa gelisah karena sedikitpun kedua senjatanya tak dapat mendekati tubuh pemuda itu. Tian In tidak hanya memelah diri. Di mana ada kesempatan, ia pun kirim serangan-serangan berbahaya. Tapi di mati seorang ahli nyata sekali bahwa ia tidak menyerang dengan sungguh-sungguh karena beberapa kali pedangnya yang telah meluncur ke arah tubuh si gadis sengaja dibelokan seakan-seakan pemuda itu takut kalau-kalau pedangnya akan betul-betul melukai tubuh lawannya. Hal ini pun diketahui pula oleh Hong Kang E yang merasa girang karena perbuatan pemuda itu menandakan bahwa ia ada hati terhadap Giyok Chiu. Hal ini pun tak luput dari pandangan gadis itu sendiri hingga ia makin merasa bingung dan malu. Pada saat ketika pedang Tian In menyerang, Giyok Chiu berhasil melibat pedangnya dengan angkinnya tapi ketika Tian In betul-betul pedangnya, sabuk sutera merah itu terbawa oleh pedang. Giyok Chiu cepat meloncat ke belakang dan tanpa menoleh lagi ia lalu turun dari panggung dan lari ke dalam rumah. Kang Chiu tertawa bergelap dan tepuk-tepuk tangan disusun oleh lain tamu hingga Tian In berdiri di atas panggung dengan muka merah dan memandang selendang merah yang masih tergantung di pedangnya. Hong Kang E melihat pula dan mengerti bahwa Giyok Chiu sengaja lepaskan angkinnya sebagai tanda menyerah dan juga tanda setuju kepada pemuda itu, maka tanpa ayah lagi ia loncat ke atas panggung. Soh Hiantit, anakku yang bodoh mengaku kalah, kemudian ia iringkan pemuda itu turun dari panggung. Habisnya acara itu dianggap sebagai habisnya perayaan, maka berangsur-angsur para tamu berpamit dan tinggalkan tempat itu. Setelah tamu-tamu pulang, yang tinggal hanya Tian In dan Kang Chiu yang masih duduk bercakap-cakap dengan Hong Kang E. Ketika ditanya tentang orang tuanya, Tian In dengan sedih menjawab bahwa kedua orang tuanya telah meninggal dunia dan bahwa ia adalah seorang yatim piatu yang hidup sebatang kera, tak bersanak tak berkandang. Dalam percakapan mereka Tian In merasa suka kepada Kang Chiu yang biarpun hanya seorang si Yucai, tapi luas pandangannya. Kedua pemuda itu diminta dengan sangat oleh Hong Kang E untuk bermalam di rumahnya dan mendapat sebuah kamar besar yang dipakai oleh mereka berdua. Malam hari itu Kang Chiu dipanggil oleh Hong Kang E yang berkata kepadanya, Gan Hiantit, kau lihat sendiri tadi bahwa Soh Hiantit telah memenuhi segala syarat untuk menjadi suami anakku. Aku telah setuju padanya dan Giyok Chiu juga tidak menolak. Sayang sekali pemuda itu telah yatim piatu dan tidak ada walinya. Kau adalah putra saudara Gan Im Kiat yang sudah seperti saudara sendiri dengan aku. Maka Gan Hiantit sukakah kau berlaku begitu baik hati untuk menjadi perantara atau wakil Kang Chiu tekan perasaannya dan ia memandang kepada Hong Kang E dengan wajah agak pucat dan senyum getir di bibir. Bagaimana maksudmu, Ong Lope Ong Kang E menghela nafas? Sebenarnya tidak pantas aku memilih kau untuk hal ini, Hiantit. Tapi apa boleh buat, selainkah selain kenal baik padaku, juga sekarang kenal baik kepada Soh Hiantit kula. Maksudku, sukalah kau menjadi perantara untuk perjodohan anakku dan Soh Hiantit. Tidak hanya menjadi perantara, juga sebagai wali pemuda yatim piatu itu. Biarpun ia telah menduga maksud Ong Kang E, namun masih Kam Chiu merasa betapa dadanya berdebar dan bibirnya gemetar. Ia mendapat pukulan batin yang hebat, karena ia sendiri pernah melamar Giyok Chiu dan ditolak. Sekarang harus menjadi wali orang lain yang hendak mengawini gadis itu? Ah, alangkah berat tugas ini. Tapi ia paksa mulutnya bersenyum dan menyanggupi. Demikianlah, di dalam kamarnya, Kam Chiu utarakan maksud Ong Kang E. Saudara Tian In, karena kau sebatang kege dan nona Giyok Chiu telah cukup umur, Ong Lopeh menghendaki agar kau dan Ong Sochia kawin minggu depan ini, Kam Chiu tutup pembicaraannya. Tapi, 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 bukankah kau sudah setuju padanya tegur Kam Chiu melihat keraguan pemuda itu? Tian In mengangguk, lalu menghela nafas. Baiklah, kalau kau sudah menjadi wali ku, saudara Kam Chiu, akhirnya pemuda itu menyetujui. Dengan dirang Kam Chiu sampaikan persetujuan ini kepada Ong Kang E. Seminggu kemudian rumah Ong Kang E dihias sederhana. Ini adalah permintaan So Tian In, yakni tak perlu mengadakan perayaan besar. Tamu-tamu yang menghadiri perkawinan itu hanya penduduk kota Kam Leng yang telah dikenal dan para tetangga. Ketika kedua pengantin ditemukan, mereka berdua lalu dituntun ke meja sembahyang, di mana tergantung sebuah lukisan besar seorang wanita cantik. Ini adalah lukisan ibu Giyok Chiu yang telah meninggal dunia. Melihat gambar ibunya, Giyok Chiu jatuhkan diri berlutut di samping calon suaminya dan menangis. Tian In berbisik kepada Giyok Chiu, siapakah ibuku? Jawab Giyok Chiu. Tian In angkat muka memandang lukisan itu. Tiba-tiba wajahnya pucat bagaikan mayat, sepasang matanya terbelalak dan mulutnya terbuka dengan bibir mengjigil. Ia gunakan tangan kiri yang gemetar untuk merogoh ke dalam bajunya, lalu tangan itu keluarkan segulung kertas. Ia cepat buka gulungan kecil itu Giyok Chiu yang melihat perbuatan calon suaminya dengan pandangan matu aneh hampir berseru karena terkejut dan herannya. Ternyata gulungan gambar itu pun lukisan ibunya yang sedikit pun tak berbeda dengan lukisan yang tergantung di meja sembah yang itu. Kini pandangan matu dan wajah So Tian In berubah keras. Ia berdiri dan bertolak pinggang sambil pandang Giyok Chiu dengan mat menghina. Jadi kau adalah anak perempuan wanita ini katanya menunjuk kelukisan ibu Giyok Chiu. Gadis itu bingung dan hanya mengangguk dengan hati berdebar kacau. Jadi kau, kau anak Ken Kuek Ilan? Kembali Giyok Chiu hanya bisa mengangguk. Sementara itu, Ong Keng Ek telah loncat mendekati dan bertanya, apa artinya ini? Hian Sai, apa hubunganmu dengan dia? Tanya kepada Tian In sambil menunjuk gambar istrinya. Jadi, kau ini, pemuda yang direbutnya dari tangan dan hati ibuku? Kali ini Tian In menunjuk ke arah Ong Keng Ek dengan mati menyala. Ong Keng Ek munur beberapa tindak dengan muka pucat. Siapakah kau tanyanya? Masih ingatkah kau akan seorang gadis yang hancur kalbunya karena perbuatan dan ketidaksetiaanmu? Ingatkah kau kata Eng Hang makin pucatlah wajah Ong Keng Ek? Apa, apakah hubunganmu dengan Eng Hang muka Tian In yang tadinya pucat kini berubah merah dan suaranya terdengar seram ketiak ia menjawab keras? Eng Hang adalah ibuku. Wanita digambar ini adalah musuh ibuku yang harus kubunuh. Tapi karena ia telah mendahului tinggalkan dunia ini sekarang kau dan anaknya harus ganti jiwa. Tian In tutup kata-katanya dengan loncat menerjang Ong Keng Ek. Serangan ini hebat Hotohu atau Bang Al Putih Totolikan, pukulan yang dibarni tenaga dalam hingga kalau sampai kesasarannya pasti orang takkan kuat menahan. Dalam terkejut dan bingungnya, Ong Keng Ek sempat loncat ke samping dan berkata, Tian Sai, tahan dulu. Segala persoalan bisa diurus. Ingat kepada istrimu Hektomekar, siapa sudi menjadi mantumu? Siapa sudi menjadi mantu kanku ilan yang sudah merusak hidup ibuku? Ini hari kalian berdua atau aku harus rebah di tanah menjadi mayat karena sedih, malu, dan marah hampir saja diokcu jatuh pingsan. Kini timbulah marahnya. Bangsa terendah, berani kau hina orang sesukamu. Kau ingin adu jiwa? Baik, nonamu antar kau ketemui ibumu di neraka. Giyokcu macu gelap dan balas memaki karena merasa marah ibunya dihina. Kemudian maju menyerang. Tianen berkelit dan membalas dengan serangan maut. Kali ini mereka tidak main-main seperti di atas panggung dulu. Mereka gunakan serangan-serangan berbahaya. Tapi mana Giyokcu dapat melawan pemuda yang liha itu? Sebentar saja ia terdesak dan sibuk menangkisi dan berkelit. Ong Kang Ek berkali-kali minta Tianen bersabar dan menahan marahnya, tapi tidak diperdulikan oleh pemuda itu. Akhirnya, melihat gadisnya terdesak, Ong Kang Ek menjadi marah dan maju mengeroyok. Pesta menjadi kacau balau. Tamu-tamu lari keluar dan yang agak berani menonton dari tempat agak jauh. Sedangkan Kamcu dengan garuk-garuk kepala dan banting-banting kaki mendekati sambil berkawak-kawak. Saudara Tianen. Ong Shochia. Ong Lopeh. Berhentilah, aduh selaka, bagaimana ini? Jangan berkelahi, nanti kena bencana. Aduh, bagaimana ini? Pemuda sastrawan ini lari hilir mudik dengan bingung. Kemudian ia duduk sambil tutup muka dengan kedua tangan dan geleng-geleng kepala. Pertempuran makin hebat. Mereka bertiga gunakan tangan kosong karena tidak sempat mengambil senjata. Namun, biarpun bertangan kosong, pukulan-pukulan yang mereka layangkan tidak kalah berbahayanya dengan serangan senjata tajam. Sekali saja kena terpukul atau tertendang tepat banyak harapan putus nyawanya. Saudian In benar-benar gagah. Biarpun dikeroyok oleh ayah dan anak yang lihai itu, ia masih dapat menyerang lebih banyak daripada diserang. Beberapa kali hampir saja Giyok Chu terkena pukulan maut. Pada saat itu Saudian In keluarkan ilmu silat simpanannya, yaitu jurus Kiao Tasina, semacam ilmu silat kerabungan dari cabang Butong dan Xiaolim. Ilmu silat ini telah dijadikan dengan cermat dan mahir hingga kali ini ongkeng ek dan Giyok Chu terdesak mundur. Dengan beringas dan kejam bagaikan seekor harimau menubruk mangsanya, Tian In kerahkan tenaga menyerang Giyok Chu. Gadis itu berkelit ke samping tapi malang baginya, kakinya terbentur menjadi belakangnya hingga ia terhuyung ke kanan. Saat itu digunakan oleh Tian In untuk mengirim pukulan maut ke arah lambung Giyok Chu. Ong keng ek melihat bahaya ini berteriak keras karena ia tak keburu menolong. Berbareng dengan teriakan ongkeng ek dan jeritan Giyok Chu, tiba-tiba Tian mengerang kesakitan dan sebelum pukulannya mengenai lambung Giyok Chu, pemuda itu roboh terguling. Giyok Chu merasa heran dan keringat dingin mengucur dari jidatnya karena baru saja ia terlepas dari bahaya maut. Ia berdiri terengah-engah sambil menyusut keringatnya. Sedangkan ongkeng ek tak kurang herannya karena ia tak mengerti bagaimana Tian In bisa roboh. Giyok Chu yang menyangka ayahnya telah menjatuhkan Tian In tidak seheran ayahnya, dan kini melihat calon suaminya rebah tak berkutik di atas lantai hatinya menjadi hancur. Ia jatuhkan diri di atas sebuah kursi dan menangis terseduh-seduh. Sementara ongkeng ek menghampiri tubuh Tian In dan memeriksanya. Alangkah terkejutnya ketika ia melihat tubuh pemuda itu lemas tak berdaya karena pengaruh totokan. Ia merabah-rabah dan mendapat kenyataan bahwa yang tertotok adalah jalan darah Tian Hu Hyat. Maka tak habis herannya memikirkan bagaimana pemuda ini sampai tertotok dan oleh siapa. Tiba-tiba matanya melihat sebutir batu kerikil bundar di dekat tubuh itu dan air mukanya berubah pucat. Ia dapat menerka bahwa Tian In telah ditotok dengan sambitan batu kecil itu. Dan sepanjang pengetahuannya, yang dapat melakukan ilmu sambil selihai ini hanya seorang lociampue yang bergelar Hong San Lo Jin si orang tua dari Hong San. Ia tahu bahwa Hong San Lo Jin seorang pertapa yang beradat aneh dan berkepandaian sangat tinggi, tapi semua ini hanya pernah didengarnya saja karena belum pernah ia melihat orangnya. Sedangnya melamun demikian, datanglah Kam Chiu berlari-lari dan berlututlah anak muda itu di dekat Tian In sambil bertanya Ong Lopeh, matikah dia? Ah celaka, bagaimana ini Ong Lopeh tapi Ong Ceng Ek tak memperdulikannya bahkan lalu berdiri dan setelah memandang keempat penjuru, Ia berteriak memanggil, Hong San Lo Cian Pue, silahkan turun, Siaw Pue ingin mengaturkan terima kasih tapi biarpun berteriak berkali-kali, tak seorang pun menjawab. Sementara itu para tamu telah pergi keluar semua hingga keadaan di situ suni. Ong Lopeh, mengapa kau panggil-panggil orang yang tidak ada? Siapakah yang kau cari? Tanya Kam Chiu tak sabar. Penolong kami adalah Hong San Lo Jin, tapi orang tua itu tidak mau muncul, kata Kang Ek sambil menghela nafas, seakan-akan berbicara kepada diri sendiri. Kalau tidak mau datang itu berarti bahwa ia memang hendak membantu dengan secara sembunyi. Perlu apa dicari-cari? Kalau ia mau bertemu, perlu apa ia membantu dengan sembunyi? Tiong Kang Ek anggap pernyataan Kam Chiu itu benar juga, maka ia berjongkok kembali memeriksa keadaan Tian Yin. Pemuda itu telah sadar tapi belum dapat gerakan tubuhnya karena masih dalam keadaan tertotok. Beberapa kali Ong Kang Ek mencoba untuk punahkan totokan itu, tapi sia-sia. Tian Yin telah tertotok dengan kel asing bagi jago tua itu hingga ia tak berdaya. Eh, eh, kenapa ditotok-totok? Kau hanya membuat ia sakit saja Ong Lopeh. Setahuku kalau orang jatuh pingsan, ia diberi jahe dan telur mentah, kemudian Kam Chiu berlari ke dalam rumah dan minta kepada pelayan supaya disediakan telur mentah dan jahe. Setelah dapat barang-barang itu, ia segera berlari menghampiri Tian Yin dan gunakan telur dan jahe mencekok mulut pemuda itu. Dan betul saja, Tian Yin bergerak perlahan dan sebentar lagi ia telah bisa bangun duduk. Ong Kang Ek merasa heran tapi ia segera berkata kepada Tian Yin, Soong Hiong, sekarang engkau harap suka berlaku tenang dan ceritakan kepada kami mengapa kau tiba-tiba hilap. Ong Kang Ek tidak mau menyebutnya Hian Sai atau anak mantu lagi. Tian Yin berdiri dan setelah memandang kepada Kam Chiu beberapa lama, ia menghela nafas. Sudahlah kalian mendapat bantuan orang pandai, sungguh mataku buta. Biar lain kali saja aku minta pengajaran lagi, ia hendak bertindak pergi, tapi Ong Kang Ek menahannya sambil bertanya. Nanti dulu, Soong Hiong. Kau tadi mengaku putra Eng Hong. Dimanakah dia itu sekarang ia telah mati karena, karenakah Soong Hiong? Kau anak muda yang tidak tahu duduknya persoalan. Hal itu terjadi ketika kau belum telahir mana kau tahu duduk persoalan aku tidak peduli bagaimana duduk persoalannya. Tapi ibu ketika hendak tinggalkan aku telah berpesan agar aku balaskan sakit hatinya kepada istrimu yang telah meninggal itu. Kini musuh ibuku telah mati, kepada siapa aku harus balas dendam selain kepada suami dan anaknya? Tapi aku telah gagal, biarlah memang kepandaianku yang rendah. Biar lain kali kita berjumpa pula. Dan dia hendak pergi. Saudara Tianin, benar-benar secuat itukah pandanganmu? Tiba-tiba Kamciu maju dan pegang ujung lengan baju Tianin. Pemuda yatim piatu itu memandang kepada Kamciu dengan mati bersinar, lalu tiba-tiba ia menjurah, kau, kau, aku kecewa padamu lalu tanpa berkata apa-apa lagi, ia loncat pergi. Kamciu hanya menghela nafas, memandang kepada Ongkeng Ek dan Giyokcu lalu angkat kunda dan galeng-galeng kepala. Tiba-tiba Giyokcu menangis terisak-isak sambil jatuhkan kepala di atas meja. Ongkeng Ek memandang ke arah anaknya. Wajahnya makin pucat dan murung. Ia merasa terharu dan sedih sekali. Ia cukup maklum akan kehancuran hati Giyokcu. Kemudian tiba-tiba orang tua ini menjerit keras sambil pukul-pukul dadanya seakan-akan orang yang hendak menghukum dirinya sendiri, lalu dari mulutnya tersembur darah segar dan ia roboh pingsan. Ong Lopeh, Ong Lopeh. Nona, lekas, lekas, ah, bagaimana ini Kamciu menjerit-jerit hingga Giyokcu terkejut. Melihat keadaan ayahnya, gadis itu loncat menubruk dan ikut menjerit-jerit. Ayah, ayah pelayan-pelayan datang menolong dan orang tua itu diangkat ke dalam kamar. Ongkeng Ek mendapat serangan jantung dan penyakitnya makin berat hingga berkali-kali jatuh pingsan. Giyokcu yang merasa bingung dan tidak mempunyai keluarga lain, minta dengan sangat kepada Kamciu agar suka tinggal lebih lama di rumah itu. Permintaan ini diluluskan oleh pemuda itu yang merasa sangat kasihan melihatnya. Ongkeng Ek biarpun sedang sakit tahu juga akan bantuan pemuda itu, maka ia panggil Kamciu dan duduk di pembaringan. Ong Lopeh, tenangkan hatimu dan jangan banyak pikir agar lekas nyuh, Hiantit. Kau, kau baik sekali, sudahlah jangan banyak bercakap-cakap, Lopeh. Kau harus beristirahat, Hiantit. Jangan tinggalkan Giyokcu. Kamciu pegang tangan orang tua itu yang menggenggam tangan Kamciu dengan erat. Tidak Lopeh, jawabnya. Ongkeng Ek memaksa senyum puas. Gan Hiantit, aku, percaya penuh padamu, kau, orang baik, maukah, maukah kau berjanji Kamciu anggukan kepala dan dekatkan telinganya karena suara Ongkeng Ek makin lemah. Hiantit, carilah Tianin, sambunglah perjodohan mereka, untuk kedua kalinya di dalam hidupnya Kamciu mendapat pukulan batin yang luar biasa hebatnya. Pertama kali ketika ia diminta menjadi perantara perjodohan Tianin dan Giyokcu, kedua sekarang ini. Biarpun Tianin sudah menunjukkan sikap bermusuh masih juga ia disuruh menjodohkan pemuda itu dengan Giyokcu. Dengan sukar sekali Kamciu mengangguk dengan metel, tertutup dan dari bulu matanya menitiklah dua butir air metel. Genggaman tangan Ongkeng Ek makin erat. Maaf, Hiantit, kau betul berbudi, sayang dulu ku tolak lamaranmu. Dan orang tua itu meramkan matanya untuk tidur. Kamciu lalu tinggalkan kamar itu dengan hati pedih. Tiga hari kemudian, dari kamar Ongkeng Ek terdengar suara jerit tangis menyedihkan. Orang tua gagah perkasa itu ternyata telah menghembuskan napas terakhir. Setelah jenazah Ongkeng Ek dikubur, Giyokcu dengan mati merah dan wajah pucat kumpulkan semua pelayan dan perintahkan mereka urus rumah dan harta bendanya baik-baik karena ia hendak pergi merantau. Seorang pelayan tua beranikan diri bertanya, Sio Chia, kemanakah kau hendak pergi? Kalian tak usah tahu kemana aku hendak pergi. Jaga saja rumah ini. Uang peninggalan ayah boleh kalian pakai makan. Dalam beberapa bulan tentu aku datang kembali. Kemudian gadis itu berkata kepada Kamciu, Tuako, aku haturkan banyak terima kasih atas segala kebaikanmu, semoga Tuhan saja yang akan membalasnya. Sekarang kita harus berpisah, dan Tuako. Terima kasih atas segala kebaikanmu, semoga Tuhan saja yang terima kasih atas segala kebaikanmu, semoga Tuhan saja yang terima kasih atas segala kebaikanmu. Terima kasih atas segala kebaikanmu, semoga Tuhan saja yang terima kasih atas segala kebaikanmu.